Kita beralih ke informasi terkait bencana, ini dimana ada banjirop menghambat aktivitas warga. Di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, orang tua terpaksa mengendong anaknya untuk pergi ke sekolah. Beginilah yang dilakukan para orang tua di Dukuh Onggorawe, Desa Loireng, Demak, saat mengantar anak-anak mereka berangkat ke sekolah. Para orang tua ini khawatir jika anak-anaknya yang masih duduk di bangku taman bermain itu harus menerjang air banjir yang merendam 13 desa saat menuju sekolah. Tak hanya menggenangi jalan setinggi 40 cm, banjirop juga merendam beberapa ruang kelas sekolah madrasa Ibtidaiyah yang tengah melaksanakan ujian. Dari kita esok mas, ini kan tes, saya juga bisa lewat itu. Terpaksa? Ya, terpaksa masuk. Kemarin kalau nggak tes ya, diripirkan dulu. Sementara itu, banjirrop juga merendam Desa Gemula, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah. Dalam tiga hari terakhir, banjirrop dengan ketinggian air mencapai satu meter ini merendam ratusan rumah warga yang berjarak 5 km dari pesisir Laut Jawa. Selain akibat air laut pasang dan intensitas curah hujan yang tinggi, adanya pembangunan yang kurang memperhatikan saluran pintu air, juga menjadi salah satu penyebab banjir. Ya, khawatir tetap khawatir, Pak. Harusnya tol juga, dari pihak tol juga, tahu lah ini mana sungai, mana aliran sungai itu jangan sampai ditutup, merugikan wakil. Meski beransur-surut, masyarakat berharap peran pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan ini. Taufan Yudha melaporkan dari Demak, Jawa Tengah. Masya Allah, memang begitu pentingnya pendidikan, sehingga bagaimanapun caranya kita harus memperoleh ilmu yang bermanfaat. Bahkan Islam sebenarnya juga sudah sejak lama memerintahkan kita untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Nah, Ustaz, bagaimana sebenarnya Islam mengajarkan bahwa pendidikan itu sangat penting untuk umatnya? Apalagi mirisnya di jaman sekarang ya, masih ada doktrin bahwa untuk perempuan ini khususnya, pendidikan itu nggak usah tinggi-tinggi lah, ujung-ujungnya akan ke dapur. Gimana, Ustaz? Ya, tidak seperti itu ya. Justru kalau kita lihat dalam agama Islam itu bukan hanya mementingkan, tetapi wajib. Jadi, yang namanya menimba ilmu atau mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan. Jadi, ditegaskan gitu. Jadi, bukan hanya laki-laki, tapi juga para wanita juga harus kemudian mempunyai ilmu. Nah, kemudian kalau kita lihat, di dalam ayat Al-Quran, ya tadi hadith, kalau ini ayat, ini juga ditegaskan. Ya rafailahul ladhina amanu minkum wal ladhina'utul ilmal darroja. Jadi, dijelaskan, ditegaskan sama Allah bahwa, bisaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, jadi kan, kalau meninggikan ya bukan artinya buat laki-laki saja yang ditinggikan, tetapi wanita juga ditinggikan begitu. Nah, disinilah harus dipahami bahwa tadi perjuangan anak-anak ketika banjir dan lain-lain, tapi masih tetap menerjang banjir untuk belajar ini, ini Masya Allah. Intinya adalah ketika mereka mendapatkan tiba-tiba bencana atau apapun gitu ya, mereka akan, ketika berjihad itu akan syahid. Ketika mencari ilmu, kemudian terjadi sesuatu, itu akan syahid ya, untuk mereka-mereka ini. Dan mereka akan mendapatkan pahala yang berlipat di sisi Allah. Nah, inilah keutamaan ilmu. Kalau kalian ingin dunia, harus mendapatkan ilmunya. Kalau ingin akhirat, harus ada ilmunya, harus bisa mendapatkan ilmunya. Kalau ingin keduanya, juga ada ilmunya. Nah, ini intinya betapa agama menegaskan penting sekali beragama itu harus berilmu. Masya Allah. Apalagi ilmu yang bermanfaat ini jadi salah satu amalan yang tidak akan lepas, walaupun kita sudah tiada ya Ustaz ya. Saking pentingnya ilmu untuk umat manusia. Masya Allah.